Pantas saja, baru terkuak kalau ternyata inilah yang menjadi penyebab sektor Tunggal Putri Tanah Air sulit bersaing di pentas internasional Kira-kira apakah itu guys? Seperti yang telah kita ketemu bersama, jika Tunggal Putri masih menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus pusat persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia Dari lima nomor bulu tangkis yang dipertandingkan, Tunggal Putri menjadi sektor yang paling tertinggal dalam hal prestasi Indonesia pun tidak punya wakil Tunggal Putri di peringkat 20 besar dunia Nah, dari kecamata Susi Susanti, ada beberapa hal yang menjadi penyebab Tunggal Putri sulit bersaing dengan negara-negara lain Salah satunya tidak lain adalah bibit pemain Putri Indonesia yang tidak banyak, sehingga regenerasi pun tidak berjalan dengan sempurna Hal itu berbeda dengan peperlu tangkis putra, khususnya di sektor ganda putra Kepada media, Susi Susanti mengatakan seperti ini Pemain-pemain Putri kita tidak sebanyak putra bibitnya Regenerasi pemain juga tidak sebaik di putra, terutama di ganda putra Itulah yang membuat kenapa sampai sekarang ini di sektor putri, kita masih belum menunjukkan prestasi yang diharapkan Ucap peraih medali emas Olympia de Barcelona 1992 ini Meski demikian guys, beliau masih sangat optimis akan masa depan Tunggal Putri Indonesia Dan beliau juga yakin jika PBSI sudah menyiapkan program pembinaan dan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan di berbagai turnamen Nah, dalam kecepatan kali ini, admin mau bertanya sama kalian nih guys Kira-kira setuju apa enggak dengan pernyataan Susi Susanti di atas?